Pemirsa dan penyelesaikan update, saya Kevin Negan. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan di tubuh Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala terkait dengan penyelenggaran Munaslup Partai Golkar pada hari ini. Selain sebagai solusi terbaik, Munaslup juga dijadikan ajang memperkuat kader Partai Golkar jelang tahun politik 2018 hingga 2019. Bahkan dengan penyelenggaran Munaslup ini menunjukkan jika kader partai menginginkan adanya perubahan baik di tingkat pimpinan pusat hingga akar rumput. Itulah solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik untuk memperbaiki ketegangan-ketegangan dan juga masalah-masalah dan merehabilitasi Namang Golkar yaitu merubah pimpinannya, mengganti pimpinannya. Dengan mengganti pimpinannya harus dengan menaslup. Hari ini mendahului menaslup adalah pimpinannya. Pak, saya penutupan saatnya regenerasi untuk mengumpulkan bagi yang muda-muda, Pak? Selalu regenerasi sebenarnya. Selalu regenerasi. Itu alamiah saja regenerasi itu. Tidak mungkin terus-terus seorang. Sesuai regenerasi, Pak. Iya, iya, iya. Pak, sedikit apresiasi, Pak. Saya ingin, Pak, untuk menjalankan satu periode penuh. Apa? Pak, air langga sendiri sebagai periode penuh atau hanya melanjutkan? Itu internal lah. Internal Golkar menyelesaikannya. Dalam pertimbangan, Pak, Jika sebagai sesuatu. Biarlah mereka.